Presiden Jokowi punya ipar namanya Anwar Usman, Jokowi punya anak yang namanya Gibran, Anwar Usman punya keponakan yang namanya Gibran, yang akan dijadikan jawab pres. Nah, nepotisme inilah yang melahirkan berbagai penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power. Untuk memenangkan siapa? Untuk memenangkan Pas 002. Nggak mungkin Ganjar Mahfud kalah di semua provinsi. Nggak mungkin. Impossible. Yang jadi soal adalah pihak Kapolri sendiri sudah mengatakan melarang Kapolda untuk menjadi saksi. Dan bagi mereka yang menjadi saksi, itu akan dikenalkan sanksi. Nah, jadi nggak mungkin ada Kapolda yang berani. Nggak mungkin ada Kapolres yang berani. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Ini guru saya. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Bung Todung Mulia Lubis. Apa kabar? Pakar hukum. Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Bantodung ini adalah deputi bidang hukum TPN Ganjar Mahfud. Tapi sudah diubah sekarang. Sudah diubah apa sekarang? Jadi, tim demokrasi dan keadilan. Oke. Jadi sekarang Bantodung sudah merubahnya menjadi tim demokrasi dan keadilan. Yang mengubah Ibu Mega. Artinya ingin menegakkan demokrasi dan keadilan ya intinya. Oke Bang. Kita lihat, karena sudah ingin menegakkan kembali demokrasi dan keadilan, makanya tim Paslon Mahfud Ganjar mengajukan nih. Gugatan ke MK ya, untuk membongkar ya, kecurangan yang istilahnya TSM. Jadi karena Bantodung melihat bahwa kecurangan di Pilpres dan Pilek ini terjadi yang namanya TSM, makanya memasukkan gugatan ke MK. Tapi yang menarik, saya lihat di gugatan itu, banyak menyebut-nyebut nama Jokowi. Kira-kira Bantodung bisa menjelaskan sedikit. Ya sebetulnya, inti dari persoalan Pilpres yang kita hadap sekarang ini adalah nepotisme. Oke. Jadi nepotisme itu melahirkan abuse of power. Oke. Yang terkoordinasi. Nah ada yang mengatakan kepada saya, eh permohonan PHPU-nya Paslon 03 itu mempersoalkan Jokowi, bukan mempersoalkan KPU sebagai termohon. Ya termohon juga kita persoalkan, bukan kita tidak persoalkan. Karena KPU itu organ pelaksana, penyelenggara pemilu. Mereka salah. Ketika mereka menerima pendaftaran Gibran tanpa mengubah peraturan KPU nomor 19, itu sudah salah. Karena peraturan KPU nomor 19 itu masih belum mengadopsi putusan MK nomor 90 yang membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun, selama dia menjabat sebagai kepala daerah yang dihasilkan oleh proses pilkada, bisa untuk menjadi capres atau cawapres. Nah itu belum diubah. Nah itu baru diubah tanggal 3 November. Jadi kalau diubah 3 November, ini kan rejim peraturan ketika pendaftaran itu dilakukan, itu masih rejim 40 tahun. Kan putusan MK itu tidak otomatis berubah. Oke. Nah di sini persoalannya, dan kalau diubahnya tanggal 3 November, karena KPU bertemu dengan pihak DPR itu tanggal 3 November, lah itu kan tidak berlaku surut. Nah jadi, ini sebetulnya yang salah itu memang penyelenggara pemilu, tapi juga tentu tidak bisa, tidak orang akan mengatakan, Ini sebetulnya Jokowi, berada di belakang ini. Kenapa? Karena putusan nomor 90 itu jelas, kristal clear, bahwa MK yang diketuai oleh pamannya Gibran. Usman ya? Usman ya. Ini kan terlibat dalam hubungan yang nepotis. Presiden Jokowi punya ipar namanya Anwar Usman, Jokowi punya anak yang namanya Gibran, Anwar Usman punya keponakan yang namanya Gibran, yang akan dijadikan cawapres. Nah, nepotisme inilah yang melahirkan berbagai penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power. Untuk memenangkan siapa? Untuk memenangkan pas 002. Dan orang bilang, eh orang Jawa itu sayang anak, ya semua orang sayang anak gitu. Tapi sayang anak kan tidak boleh dengan melanggar undang-undang, melanggar hukum, ya kan? Melanggar kebijakan, melanggar kepatutan. Nah ini yang nggak boleh dalam hidup kita berbangsa dan bernegara. Kita mewariskan apa untuk anak cucu kita ke depan kalau kita meninggalkan ini? Mensahkan ini? Menurut saya ini berbahaya. Kita ini mulai demokrasi tahun 1999. Saya ikut pemilu 1999 pertama kali dalam sejarah hidup saya. Dan saya bangga sebagai orang Indonesia. Kenapa pemilu 1999 itu sangat demokratis? Less manipulasi. Manipulasi sedikit sekali, intimidasi sedikit sekali. Dan waktu itu saya mengorganisir apa yang disebut University Network for Free and Fair Election. Pemantau pemilu di seluruh Indonesia. Unfrel? Unfrel. Kalau disingkat ya. Nah kita memantau pemilu itu. Dan saya juga Wakil Ketua Nasional Bawaslu pada waktu itu. Nah kita memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada semua pihak di seluruh Indonesia. Dalam waktu singkat, tapi pemilu itu alhamdulillah sukses berhasil. Dan ketika pemantau pemilu, nah ini Bu Abraham ya. Pemantau pemilu itu dipimpin oleh Presiden Carter dari Amerika, Jimmy Carter. Dia bawa delegasi dari Amerika. Kemudian delegasi pemantau pemilu datang dari Uni Eropa. Pemantau pemilu datang dari Jepang, dari Australia, dari Filipina. Nah sehabis pemilu itu, Jimmy Carter membuat press conference. Pemilu Indonesia adalah pemilu yang relatif sangat demokratis. Sedikit sekali pelanggaran, dan sedikit sekali intimidasi, dan mungkin sedikit sekali politik uang, serangan fajar. Tapi apa yang kita saksikan sekarang, ini masif gitu. Masif, terstruktur, dan sistematis. Nah ini yang belum pernah terjadi. Sebab setelah pemilu 1999, ada pemilu 2004, 2009, 2014, 2019. 2004 menurut saya oke. 2009 juga sangat oke. Nah saya nggak melihat SBE cawe-cawe seperti Pak Jokowi, seperti sekarang ini. Dia kan sudah menyelesaikan masa jabatannya kedua, SBE pada waktu itu. Dan dia tidak cawe-cawe. Padahal ada biasanya yang ikut. Bisa dia cawe-cawe kalau biasanya ikut, ya kan? Nah jadi menurut saya ini agak luar biasa, dan jadi pendidikan politik yang sangat buruk buat bangsa ini ke depan. Jadi Bum Todung ingin mengatakan bahwa inilah pilpres dan pemilu paling brutal yang Bum Todung saksikan. Saya baca berita ya, tulisan di majalah The Economist, yang terbit di London. The Economist itu adalah majalah tertua, yang sangat dihormati di dunia. Semua orang baca itu. Saya juga sampai hari ini masih baca itu. Nah dia mengatakan begini, This is the most undemocratic election in Indonesia. Jadi inilah pemilihan yang paling tidak demokratis di Indonesia. Nah kemudian di New York Times, ada satu tulisan membahas bukunya Marcus Baitzner. Itu ilmuwan politik dari Australia yang menulis biografi mengenai Jokowi. Nah dalam tulisan di New York Times itu, penulisnya namanya Margaret Scott. Dia mengatakan demokrasi Indonesia itu sangat korup. Jadi judulnya aja dia bikin begini, Indonesia's Corrupted Democracy. Itu judulnya itu. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara bahwa Corrupted Democracy, saya sih pikiran saya, ya antara lain, ya bahan sos yang 496,8 triliun itu, ditambah dengan automatic adjustment yang 50 triliun. Jadi bahan sos yang diblontorkan selama Pilpres dan Pemilu ini, itu jumlahnya lebih dari 500 triliun. Bayangkan itu, berapa banyak itu. Ini yang saya kira kita underestimate, gitu. Underestimate Jokowi. Karena Jokowi memang sudah melakukan kebijakan-kebijakan bantuan sosial ini sejak dia menjadi gubernur. Atau mungkin juga sejak dia menjadi wali kota di seluruh. Tapi kan makin lama makin besar. Kalau wali kota kan kecil jumlahnya. Gubernur juga kecil. Nah sekarang ini, gede gitu. Ini bansos. Ini lebih besar dari bansos ketika COVID. Pandemi COVID. Tahun 2020, 2021, 2022. Ini lebih besar jumlahnya. Jadi menurut saya, ini kan kita pesta demokrasi. Yang seharusnya orang berpesta ria, bukan kena sakit, kita tidak butuh vaksin, segala macam. Nah kok bisa lebih besar? Apa tujuannya? Selain untuk mendapatkan suara. Selain untuk mempengaruhi masa untuk mendapatkan suara. Nah, saya ketemu dengan banyak orang di daerah. Mereka tuh takut. Ketika kita minta kepala desa untuk menjadi saksi, menjelaskan mengapa mereka diarahkan untuk memilih paslon 02. Ketika mereka menerima bansos ya, menyalurkan bansos. Tidak berani. Tidak berani. Ketika diminta untuk menandatangani affidavit pernyataan, Tidak berani juga. Mereka diintimidasi ya? Ya, intimidasi mungkin juga lebih dari intimidasi. Tapi, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, Menyampaikan fakta. Itu tidak berani. Nah, itu kita temukan di banyak tempat, di banyak provinsi. Nah, buat saya, ya ini menyakitkan. Karena mereka itu bisa membongkar semua ini. Kecurangan-kecurangan ini. Nah, sehingga orang bilang, Ah, lo kan tidak akan bisa membuktikan nih kecurangan. Apa buktinya? Ya, mungkin kita tidak bisa membuktikan semuanya. Tapi kan Majelis Hakim harus punya hati nurani, Harus punya penglihatan yang jeli. Bahwa dari beberapa kasus yang mungkin kita bisa bawa Dan yakinkan kepada Majelis Hakim, Itu sudah bisa jadi representatif. Untuk membuktikan bahwa, Eh, telah terjadi kecurangan yang masif misalnya. Nah, ada perusahaan survei, Indopol atau kalau tidak salah, Lupa saya namanya. Mungkin saya salah namanya. Nah, dia itu membatalkan mengumpulkan khas. Ini sebelum tanggal 14 Februari ini. Kenapa dia batalkan? Karena dia mengatakan responden-responden yang dia ajukan pertanyaan, Dia wawancara oleh mereka, Itu menolak untuk diwawancara. Kenapa? Karena kalau diwawancara, Mereka tidak lagi menerima bansos. Nah, jadi perusahaan survei sendiri tidak berhasil ya, Untuk bisa mewawancara responden. Jadi, itu dibatalkan pengumuman hasil survei itu. Itu cuma contoh saja ya, Dari apa yang kita baca di media, Dan media sosial, Dan apa yang kita saksikan. Nah, jadi ini, Buat saya, Sangat penting buat kita, Untuk mengkoreksi keadaan ini. Kita tidak punya pilihan, Selain melakukan itu. Nah, ada yang mengatakan, Eh, ini kan perbedaannya 40% suara, Antara paslon 03 dengan paslon 02. Memang 40% suaranya. Dan kalau Mahkamah Konstitusi, Hanya berkutat pada perolehan suara, Dan perbedaan perolehan suara, 40% suara itu besar sekali, Dan tidak mungkin dibuktikan bahwa itu semua curang. Nah, Mahkamah Konstitusi, Itu kan mandatnya, Kalau kita baca pasal 24C, Undang-Undang Naseh 45, Itu mengadili perkara perselisian pemilu. Dan itu putusannya itu final. Nah, tapi kan oleh Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, Seolah-olah mandat itu dikerdilkan. Kenapa dikerdilkan? Karena MK itu hanya diarahkan, Hanya bicara menaik angka. Kayak kalkulator saja. Ya, kayak kalkulator. Makanya disebut Mahkamah Kalkulator. Nah, sebetulnya kalau baca pasal 24C, Undang-Undang Naseh 45, Perselisian Pemilu, Frasa perselisian pemilu itu tidak sempit. Luas pemilu. Itu luas. Jadi, persoalan TSM, Persoalan kecurangan, Persoalan pelanggaran, Itu harus bisa dilihat menjadi mandat dari Mahkamah Konstitusi. Bukankah tujuan kita melaksanakan pemilu itu sudah dicantumkan dengan sangat eksplisit dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu harus dilaksanakan dengan langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan adil. Nah, itu patokannya gitu. Nah, Mahkamah Konstitusi harus melihat Pasal 22E itu sebagai landasan dalam memeriksa semua permohonan ini. Nah, kalau dia hanya melihat berapa sih hasil rekapitulasi KPU, Lah, rekapitulasinya aja yang bermasalah. Iya. Iya kan? Nah, saya ketemu orang yang ingin menjadi saksi fakta. Kita sedang pertimbangkan. Dia mengatakan begini, Saya meneliti DPT, Pak, DPT itu banyak angka yang fiktif. Saya bilang, Kok kamu bisa katakan angka yang fiktif? Saya punya data-datanya. Tapi data-data itu hanya ada pada partai politik. Tapi partai politik tidak mengolah data itu. Sehingga, Misalnya alamat, RT, RW, Nama. Dia bilang, Ada tuh satu nama, Berada di sekian ribu TPS. Satu nama. Iya. Betul. Nah, kalau itu satu nama itu di 3.000, 4.000, 5.000 TPS. Jadi, satu nama itu digandakan jadi 5.000. Misalnya, Ini contohnya. Ada orang yang usianya di atas 1.000 tahun. Loh kok bisa, saya bilang. Ya, tapi ada dalam data itu. Bahkan ada yang belum lahir. Makanya ada yang usianya 0 tahun. Belum lahir. Saya bilang, Ini gimana sih? Nah, tapi kalau saya jumlahkan itu, Itu jumlahnya 54 juta, dia bilang. Iya. Nah, apa ada di TPS nama-nama ini? Nggak ada. Ya kan? Jadi, kalau kita bicara dengan dokumen C1, Nggak tercermin di situ. Nah, pertanyaannya adalah, Rekapitulasi ini kan basisnya dokumen C hasil. Satu. Naik ke kecamatan. Naik ke kebupaten. Naik ke ini. Nah, apakah dalam perjalanan rekapitulasi itu, Terjadi, apa namanya, penggelembungan? Itu kan pertanyaannya. Saya kira sih, Sangat mungkin, Kita tidak punya akses terhadap itu. Nah, kedua, Si rekap yang dijadikan sebagai alat bantu, Aplikasi IT, Itu sendiri bermasalah. Jadi, kita kan seharusnya berkaca mengenai hasil TPS, Hasil itu, Pemurutan suara itu di si rekap. Tapi kan si rekap ini kan, Dikritik oleh banyak pihak, Karena banyak masalah, Dan akhirnya dihentikan ya, Waktu itu. Jadi, dalam proses seperti ini, Apakah penggelembungan itu terjadi? Dalam perjalanan dari TPS sampai ke KPU, Tingkat nasional. Nah, Saya tidak menutup kemungkinan-kemungkinan itu. Kenapa? Karena saya dalam hati heran, Bung Abraham, Kenapa suara pas lolol 02, Itu 58 persen, Pas lolol 03, 17 persen, Sekarang jadi 16, sekian persen, Pas lolol 01, 23 persen. Saya itu ke daerah, Bung Abraham, Saya itu ke Surabaya, Ikut kampanye, Ke Semarang ikut kampanye, Ke Jogja ikut kampanye, Ke Sumatera Utara ikut kampanye, Ke Palembang ikut kampanye, Saya merasakan Antusiasme. Oke. Saya merasakan denyut nadi rakyat itu. Iya. Saya bilang, Kalau melihat masa yang ada di Surabaya, Kalau saya lihat masa yang ada di Semarang, Di Jogja, There is no way you can lose. Gak mungkin kalah. Iya. Gak mungkin kalah. Gak mungkin terpuruk ya. Gak mungkin terpuruk seperti sekarang. Gak sampai 17 persen. Kalau lihat itu, Nah, sekarang kita lihat sejarah ke belakang. Oke. Bali itu basis PDIP yang paling kuat. Dan paling militan. Dan itu menangnya selalu di atas 60-70 persen. Iya. Kok Bali bisa lepas? Betul. Kita lihat Jawa Tengah. Jawa Tengah itu juga basisnya PDIP. Iya. Kalah tuh. Ganjar di situ. Yang saya tahu lagi, Sulut, Sulawesi Utara. Oke. PDIP selalu menang di sana. Kalah tuh di sana. NTT. PDIP selalu menang. Kalah tuh Ganjar sama Mahfud di sana. Kalbar. Saya nggak bisa berdamai dengan hati saya. Oke. Melihat itu. Nggak mungkin Ganjar Mahfud kalah di semua provinsi. Nggak mungkin. Impossible. Impossible. Jadi, apa yang terjadi? Nah, ini yang saya katakan. Tolong Mahkamah Konstitusi jangan hanya melihat pencoblosan pada tanggal 14 Februari. Yang paling banyak pelanggaran terjadi itu sebelum pencoblosan. Kan tahapan pemilu itu ada tahapan prakampanye. Nah, itu termasuk pendaftaran dan sebagainya itu. Kemudian ada tahap pencoblosan. Ada tahap pasca pencoblosan. Nah, disinilah pelanggaran kejahatan TSM itu terjadi. Nah, apakah itu intervensi kekuasaan? Nah, kita misalnya melihat. Eh, jauh sebelum masa kampanye dilakukan, Jokowi kan sudah mengangkat penjabat-penjabat kepala daerah. PJPJ itu. PJPJ Bupati. Gubernur. Gubernur. Dengan orang-orang yang... Dekat. Dekat. Dan tentu punya, apa, diberikan pesan. Untuk membantu memenangkan Paslo 02. Nah, ini film Dirty Votes. Oke. Itu menjelaskan itu. Film Dirty Votes itu menjelaskan. Dan tidak bisa terbantahkan. Tidak bisa terbantahkan. Kemudian, intimidasi. Saya kasih tidak sulit untuk membuktikan itu. Nah, saya ketemu Tuhan DPRD Gunung Kidul. Mbak Endah. Hebat ya. Membela warganya yang diintimidasi oleh kekuasaan. Mereka itu dipinta untuk menurunkan bendera PDIP di Gunung Kidul. Mereka melawan. Nah, hal-hal semacam ini terjadi. Kita semua tahu ada penduruan baliho. Ya kan? Di Bali. Di Bali saja balihonya ganjar mahu diturunkan. Padahal itu markasnya PDIP. Markasnya PDIP. Di Sumatera Utara. Alasannya apa? Alasannya estetika. Saya tidak pernah itu tahun 2019-2014 mendengar alasan seperti itu. Jadi ya, gampang dibuktikan. Bansos. Bansos ini, kenapa sih Menteri Sosial tidak terlibat? Tidak dilibatkan. Ya kan? Nah, itu saja pertanyaan itu. Tapi, jangan salah. Bapak-bapak. Sudah ada peraturan presiden yang memang memberikan kewenangan itu kepada presiden ya. Untuk menyalurkan bansos tanpa melibatkan mensos. Jadi kalau, ini kan kita sama-sama lawyer sih. Sama-sama serjana hukum. Jokowi menyiapkan regulasinya. Mempersiapkan peraturan hukumnya. Jadi, Jokowi ini sudah dengan sadar dan sangat berani mengubah yang namanya rule of law menjadi rule by law. Ya kan? Ya, ya. Kalau rule of law itu kan supermasi hukum. Supermasi. Hukum yang menentukan. Ya. Di atas. Nah. Dan hukum itu asumsinya kan mesti adil. Mesti fair. Ya. Nah, kalau ini kan dibuat hukum, sah ya. Mungkin peraturan presiden, undang-undang. Tapi, ya, subjektifitas kekuasaan ada di situ. Tidak terasa adil, tidak terasa fair. Tapi hukum. Jadi kalau bilang, Eh, ada dasar hukumnya enggak? Ya, ada dasar hukumnya. Sudah dipersiapkan? Sudah dipersiapkan. Jadi, ya, saya kira-kira kita selama ini terlalu terpukau. Dengan Jokowi? Dengan semua populisme yang tampil di permukaan. Oke, Bang Todung. Tadi menarik nih, Bang Todung ceritakan itu rangkaian. Bahwa rangkaian kecurangan itu bukan saja dilakukan pasca pencoblosan. Tapi jauh sebelum pencoblosan sudah didesain. Ini kan kecurangan sebenarnya didesain ya. Sedemikian rupa sehingga mulai dari hulu hingga hilir. Itu yang saya bisa simpulkan dari penjelasan, Bang Todung. Oleh karena itu sebenarnya... Kalau enggak didesain, enggak lahir dong putusan nomor 90. Ah, betul. Di mana itu enggak didesain? Iya, jadi didesain ya. Artinya kan begini. Semua kita, termasuk presiden, tahu bahwa syarat untuk menjadi capres dan capres itu 40 tahun. Ini yang diubah oleh putusan MK nomor 90. Oke. Itu kan enggak ujuk-ujuk. Bisa diubah begitu saja. Nah nanti orang akan lihat lagi. Eh ini kan persoalan bagaimana tetap berada dalam sepatu kekuasaan secara permanen. Oke. Kan itu. Oke. How to stay in power permanently. Itu tuh bahasa Inggrisnya. Jokowi sudah dua masa jabatan. Tidak bisa melanjutkan tiga masa jabatan. Kan dulu ada isu perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. Iya. Kan ditolak. Saya kira Ibu Megawati hebat. Oke. Menolak itu. Kemudian ada isu perpanjangan jabatan karena ada COVID. Jadi paling tidak ditambah dua tahun. Kan enggak bisa. Ditolak juga. Tolak juga. Nah juga ada pernah dilontarkan perubahan Undang-Undang Nasar 45. Tapi kan juga gagal. Iya kan? Ditolak. Nah akhirnya. Ya. Yang dilakukan. Presiden Jokowi kan ya menggunakan cara lain. Ya. Tetap berada dalam lingkar kekuasaan melalui proksi. Oke. Proksinya siapa? Proksinya anaknya. Gibran. Raka Bumi Raka. Jadi menurut saya. Kalau tidak dibilang by design ya. Saya enggak tahu kata apalagi yang tepat untuk itu. Tapi jelas itu by design. Nah kenapa? Ingin stay in power permanently. Why? Nah ini kan pertanyaannya. Oke. Nah saya kira sih banyak ya yang bisa kita diskusikan. Tapi mungkin kita fokus pemilu aja. Oke. Bang Todung menarik. Karena kecurangan itu didesain sedemikian rupa ya. Mulai dari jauh sebelum hari pencoblosan. Dan setelah itu pasca pencoblosan. Didesain sedemikian rupa ya. Sehingga boleh kita katakan bahwa ini kecurangannya sudah brutal ya. Kasak mata tadi yang digambarkan. Sangat brutal. Yang digambarkan Bang Todung itu kasak mata bisa terlihat ya. Walaupun orang tidak menganalisa memakai pengetahuan yang luar biasa. Sudah bisa menebak bahwa ini kecurangan. Oleh karena itu menurut saya. Apa yang Bang Todung sampaikan itu seharusnya itu yang dibaca oleh Majelis MK ya. Bukan soal selisih hasil suaranya. Karena kalau dia terpaku kepada selisih hasil suara. Maka dia tidak akan bisa membongkar kejahatan ini ya. Oke. Oleh karena itu kalau seperti yang tadi Bang Todung katakan itu. Saya sependapat bahwa hakim ini kan harus bisa menemukan. Menggali lebih jauh ya. Supaya dia bisa menemukan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Apalagi kalau kita baca bukunya itu anu Bang Todung. Justice in Robs. Itu banyak sekali teori-teori tentang putusan hakim. Itu luar biasa kan. Sehingga menurut emat saya bahwa kalau ini diterima. Gugatan yang diajukan Bang Todung paslon 03 maupun paslon 01. Maka konsekuensinya kalau saya lihat ya tadi yang Bang Todung sampaikan uraikan koron. Itu kan setidak-tidaknya bisa dilakukan pemilihan suara ulang. Pilpres ulang. Dan juga kalau itu ternyata nanti bisa dibuktikan atau hakim melihat bahwa dari hasil kecurangan itu ada paslon tertentu. Yang diuntungkan dari hasil kecurangan itu maka harus didiskualifikasi. Kan begitu Bang Todung ya. Katakanlah paslon 02 misalnya kalau ternyata didapatkan indikasi bahwa menikmati atau mendapat keuntungan dari kecurangan pilihan maka dia didiskualifikasi. Apakah menurut Bang Todung memang sebenarnya kalau kita melihat modus kecurangan ini yang sifatnya sudah TSM. Seharusnya hakim memutuskan bahwa dilakukan pilpres ulang dan mendiskualifikasi. Itu salah satu petitum kita. Petitum kita itu ada empat dan salah satunya mendiskualifikasi paslon 02. Karena prosesnya sudah cacat. Dari awal ya? Dari awal. Jadi ya bahwa KPU ya tidak membatalkan itu ya kan. Nah itu kan urusan KPU ya. Tapi dari segi hukum tata negara proses itu cacat dan tidak ada alasan untuk membolehkan paslon yang cacat itu untuk ikut dalam pemiru. Berarti tidak legitimate ya? Tidak legitimate. Tidak legal. Nah tapi kan itu tidak dilakukan. Makanya karena itu tidak dilakukan kita menggugat ya dalam permohonan PHPU kita kita angkat itu. Nah saya ingin tambahkan soal pencalonan ini teman-teman dari civil society itu sudah banyak melakukan gugatan. Betul. Nah itu anjlok ke Petitik Nadir. Oleh segelintir hakim-hakimnya ya? Ya. Nah menurut saya kewajiban MK sekarang adalah merebut kembali kepercayaan publik. Ya. Trust of the public. Itu mesti direbut kembali oleh MK. Nah tapi kan untuk itu MK harus berani membuat putusan yang betul-betul sesuai dengan konstitusi. Kenapa? Karena memang MK itu kan penjaga konstitusi. Guardian of the Constitution. Guardian. Jadi kalau dia tidak berani ya MK itu akan makin terpuruk. Kehilangan legitimasinya. Dia kan anak kandung reformasi gitu. Sama dengan KPK ya? Sama dengan KPK. Oke. Nah ini dia mesti merebut kembali itu. Jadi kalau dia hanya jadi mahkamah kalkulator. Saya kira dia mengecewakan bukan saja 204 juta penduduk kita yang punya hak pilih. Ya dalam DPT. Tapi mengecewakan juga anak-anak cucu-cucu kita. Oke. Yang mungkin saya belum memilih gitu. Oke. Tapi kan mereka akan membaca. Dalam sejarah Republik ini nantinya. Oke. Jadi buat kami. Kami tahu tidak mudah perjuangan di MK. Oke. Sangat sulit untuk bisa percaya. Ya. Pada keberanian. Tapi saya masih punya optimisme. Dan ingin memelihara optimisme itu. Oke. Bahwa MK menyadari tugas konstitusionalnya. Buat kami ya. Buat saya terutama. Ini persoalan bukan persoalan ganjar dan mahfud. Oke. Sekarang juga bukan persoalan Anis dan Mohamin. Sepakat. Ini bukan persoalan kalah dan menang. Ya. Ini persoalan bagaimana kita menegakkan konstitusi. Menegakkan supermasi hukum. Menegakkan demokrasi. Menegakkan hak asasi manusia. Membangun bangsa ini ya. Untuk menjadi bangsa yang lebih punya martabat gitu. Bang. Tadi menarik yang tadi Bang Todung katakan. Bahwa sebenarnya ada calon saksi fakta. Yang sebenarnya akan mau dihadirkan. Misalnya kepala-kepala desa. Atau orang yang ada di desa. Tapi sudah diintimidasi. Untuk dilarang datang. Dilarang bersaksi. Bahkan membuat keterangan aja. Gak berani kan. Udah diintimidasi. Apakah ini akan semakin mengkonfirmasi. Bahwa kecurangan itu memang nyata-nyata. dilakukan oleh organ-organ negara. Saya itu ketemu dengan beberapa kepala desa. Oke. Yang memang ikut menggelontorkan ya. Bansos dan ikut bicara kepada masyarakat desa itu. Supaya mereka itu ya memilih pasangan 02. Itu fakta ya. Itu. Tapi kepala desanya tidak berani. Sekarang ini. Waktu itu. Kita bawa lurah. Lurahnya bilang. Eh kamu harus berani. Untuk menjadi saksi fakta. Saya tahu. Masalah kamu adalah. Kamu ini kan. Hidup sebagai kepala desa. Dia bilang. Eh hidup kamu saya tanggung. Berapa pendapatan kamu. Kita akan ganti. Kemudian. Lurahnya bilang begini lagi. Sebagai kepala desa kan kamu punya tanah bengkok. Iya tanah bengkok. Di mana mereka bisa punya tanaman. Yang menghasilkan. Berapa penghasilannya. Saya ganti. Tidak berani tuh. Nah disini. Kita harus melihat juga bahwa. Eh ini ada kaitannya juga. Dengan. dana desa. Kan setiap desa tuh dapat 5 miliar rupiah. Nah itu tidak kecil buat desa. Oke. Ya. Saya gak tahu. Ya kan. Apakah. Bung Abraham Samad. Dapat 5 miliar rupiah setahun atau gak. Gak dapet saya. Beda kalau Bung Todong ini. Pengacara senior dan pengacara top. Nah artinya. Buat desa. 5 miliar tuh gak kecil. Besar ya bang. Besar itu. Nah saya itu. Setiap ke Jogja. Saya tuh happy. Oke. Traktir teman-teman makan gitu. Bawa 10 orang. 15 orang. Eh lu makan dah. Pesan aja. Cuman 500 ribu. Ya. Gak bisa dibandingkan sama Jakarta. Ya kan. Jadi. Pengeluaran itu kecil. Ya. Kalau kita mau bandingkan pengeluaran di Jakarta dengan di Jogja. Bandingkan pengeluaran di Jakarta dengan di desa. Betul. Jadi. Berarti itu. Nah disinilah kita harus belajar ke depan. Bahwa politisasi desa. Dan politisasi bansos. itu mampu membuat pemilih. Memilih. Oke. Paslon ya. Atau calon yang direkomendasikan atau di endorse. Nah sebetulnya. Bung Abraham ya. Kalau kita melihat. Jangan dulu Bung Tadu. Tadi kita bicara tentang dana desa. Apakah bukan dana desa yang diberikan itu oleh pemerintah. Kurang lebih 5 miliar. Justru itu menjadikan sandra bagi mereka. Misalnya. Bisa saja mereka juga diintimidasi lewat. Lewat dana yang dia gunakan itu. Ini loh. Dana yang digunakan ini saya bisa pidanakan. Karena banyak. Ya memang. Kalau mereka tidak mau. Mengikuti apa yang diminta. Kita menemukan kok. Beberapa kepala desa yang dapat surat panggilan dari polisi. Oke. Ya. Dituduh menggelapkan dana desa. Oke. Nah itu kita temukan di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Dan kita memberikan bantuan hukum kepada mereka. Jadi ya hal semacam itu terjadi. Di Sandra ya. Di Sandra ya. Nah. Jadi ya kita melihat. Saya nggak tahu ya. Nggak ingat. Apakah ada bupati yang di Jawa Timur. Bupati Sidor. Kalau nggak salah. Mula-mula kan dia mendukung Pempaslon 03. Tapi ketika dia dipanggil. Apakah itu KPK atau pihak polisi Jaksa. Polisi Jaksa. Saya nggak ingat persis. Nah besoknya dia deklarasi mendukung 02. Ya kan. Oke. Buat saya ini sangat kasat mata. Oke. Yang bisa dilihat. Jadi yang sekarang terjadi ini adalah Sandra menyandra ya Bung ya. Untuk memuluskan kecurangan ini. Oke. Kalau begitu Bung Todung. Apakah ini tidak akan terjadi juga di dalam proses hak angket nanti. Ya pertanyaan yang bagus ya. Saya tentu berharap hak angket itu jalan. Oke. Itu harapannya Bung Todung ya. Dan ketika saya ketemu dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati juga mendukung pelaksanaan hak angket. Jadi PDIP mendukung hak angket ya. Oh iya. Firm. Saya sih tidak melihat ada keberatan dari Ibu Megawati. Bahkan mendorong ya. Dalam beberapa kali pertemuan ya. Jadi menurut saya ini seharusnya jalan. Nah tapi apakah. Mulus. Mulus atau tidak kan juga tergantung pada partai-partai politik yang lain. Oke. Nah sebab nanti kan akan ada pembutuhan suara. Nah kalau pembutuhan suara itu tidak didukung oleh suara yang cukup ya. Ya nggak jalan gitu. Mungkin kalau dapat 25 tanda tangan sih dapat. Tapi kan ketika. Nah ini masih perlu kita lihat ya. Secara lebih teliti kemana arah ya partai politik ini. Karena kalau kita lihat PDIP ya suaranya besar tapi tidak cukup. Ya dia butuh suara yang lain. Ada NASDEM, ada PKB, ada PKS, ada P3. Saya tidak berani berspekulasi. Tapi seharusnya mereka bagian dari hak angket. Seharusnya. Oke Bung Todung ini kan kalau kita lihat ya. Awalnya hak angket ini pertama dilontarkan oleh Pak Ganjar. Karena dia bilang ini ada kecurangan yang harus bisa dibongkar lewat hak angket. Berarti kalau begitu saya simpulkan ada dua front nih. Yang dimainkan oleh Paslon 3. Pertama front yang namanya MK. Untuk membongkar kecurangan di sana lewat MK. Kemudian front kedua adalah hak angket. Apakah menurut Bung Todung bahwa gugatan ke MK dan kemudian hak angket ini akan berjalan sebagaimana mestinya? Maksudnya akan didorong kuat oleh Paslon 03 dan PDIP? Seharusnya jalan ya. Karena itu saling isi-mengisi. Tidak semua kecurangan dalam Pilpres ini bisa dibongkar di MK. Jadi itu mungkin bisa dibongkar melalui hak angket. Yang lebih leluasa gitu. Forumnya itu kan tidak kaku. Kalau di MK ini ketika saya mendaftar permohonan PHPU kita di MK. Kita sudah diberitahu begini. Hanya ada 10 advokat yang bisa masuk ke gedung MK. Kedua hanya ada 2 jurubicara. Jadi tidak bisa ngomong 10 orang ya? Tidak bisa ngomong 10 orang ya. Nah ketiga dari sekian banyak saksi yang kita ajukan. Kita kalau dari Paslon 03 kita ajukan 30. Hanya 15 yang akan didengar oleh Majelis Hakim MK. Masing-masing saksi fakta itu didengar selama 5-7 menit. Nah kemarin terakhir berubah menjadi 20 menit. Nah itu pun belum cukup seharusnya ya. Iya singkat sekali itu. Singkat sekali kan. Gimana kita mengajukan pertanyaan. Hakim mengajukan pertanyaan. Kita mengajukan pertanyaan. Mungkin KPU mengajukan pertanyaan ya kan. Jadi itu singkat. Nah ahli. Kita punya ahli 10. Tapi hanya 2 yang akan didengar terakhir oleh MK. Nah jadi kalau kita bicara menit. Apakah MK itu bisa membongkar? Membongkar. Membuktikan ini semua. Apakah MK forum yang tepat untuk itu? Nah dari segi waktu. Dari segi keterbatasan yang ada. Tidak bisa maksimal. DPR ketika dia melaksanakan hak angket. Dia lebih leluasa gitu. Mereka itu kan akan memanggil pemerintah. Presiden pun bisa. Bisa. Akan dipanggil ke DPR. Mereka itu bisa lebih bebas. Lebih leluasa. Dan di situ kebenaran bisa lebih tercuat. Terbuka. Terbuka. Jadi buat saya. Ya seharusnya hak angket itu jalan. Seharusnya. Dan ini bukan hanya buat kepentingan PDIP. Buat kepentingan kita semua Bang. Bukan hanya buat kepentingan Nasdem. Atau PKB. Atau P3. Atau PKS. Ini buat kepentingan sejarah. Buat kepentingan kita semua. Oke. Nah saya tidak mengerti kalau itu tidak jalan. Ya kan. Nah ini saja. Kita lihat kan. UGM sudah berkerak. Semua kampus. Kampus memanggil. UI sudah ya. Kampus-kampus yang lain juga melakukan hal yang sama. Seniman-seniman juga sudah. Bahkan UGM lebih kencang lagi. Peradilan rakyat. Ya. Ada wacana seperti itu. Oke. Ya menurut saya ini sudah sangat apa ya. Sangat meluas ya. Oke. Kemarahan pada publik itu. Oke Bang. Tadi menarik itu ada sekitar kurang lebih 30 saksi yang mungkin Bang Todung hadirkan kan. Dengar-dengarkan bahwa ada saksi diantaranya itu Kapolda. Dengar-dengar nih suara burung, isu. Apakah kira-kira dia akan diizinkan kalau memang betul ada aparat akan diizinkan oleh Kapolri untuk bersaksi atau gimana nih Bang? Kalau menurut Abang nggak diizinkan. Saya tidak ingin membuka atau menyebut ya siapa Kapolda yang akan jadi saksi. Yang jadi soal adalah pihak Kapolri sendiri sudah mengatakan melarang Kapolda untuk menjadi saksi. Dan bagi mereka yang menjadi saksi itu akan dikenalkan sanksi. Nah jadi nggak mungkin ada Kapolda yang berani. Nggak mungkin ada Kapolres yang berani. Padahal sebetulnya bersaksi di hadapan sidang mahkamah konstitusi itu satu kehormatan gitu. Satu kehormatan dan satu tanggung jawab. Tapi ya itu tidak akan mungkin terjadi gitu. Kita lihat saja. Oke Bung Todung, kira-kira nih kalau misalnya MK tidak berani, saya pakai istilah tidak berani, bukan tidak berhasil. Tidak berani membongkar kecurangan Pilpres dan pemilu ini. Dan juga tidak menganulir, karena dia tidak berani akhirnya dia tidak menganulir dan tidak memutuskan untuk terjadinya pemiluan dan Pilpres. Apa dampak sosial yang akan ditimbulkan di kemudian hari? Ya oke, saya kira kita semua tahu bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Dari segi hukum tentu tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah apa dampak sosial yang akan terjadi dari akibat kegagalan MK. Melahirkan putusannya responsif terhadap keadilan terhadap tuntutan-tuntutan rakyat itu sendiri. Saya kasih rakyat itu pemegang kedaulatan. Rakyat itu yang punya suara. Bahwa pemilu sudah dilaksanakan, Pilpres sudah dilaksanakan. Kalau rakyat merasa itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan, tergantung pada rakyat sendiri untuk memutuskan apa yang mereka mau lakukan. Karena dia bisa punya cara sendiri. Jadi saya tidak berani memberikan jawaban yang fix pada hal ini. Karena dinamika itu berkembang pada rakyat dan berkembang dengan sangat cepat. Makanya kembali saya harus katakan bahwa MK itu dihadapkan pada ujian sejarah. Ini ujian sejarah yang mereka mesti lalui. Kalau mereka tidak berani membuat satu putusan yang setelah memeriksa semua fakta-fakta, setelah mendengar semua saksi dan ahli, tidak berani membuat putusan yang adil sesuai dengan penemuan mereka, sesuai dengan hati nurani mereka, ya mereka akan menjadi apa yang saya sebut part of the problem. Bukan part of solution. Seharusnya kan MK menjadi part of the solution, bukan part of the problem. Nah, itu yang akan terjadi dengan MK. Berarti kalau misalnya MK gagal memutuskan pilpres dan pemilu, dan dia gagal menemukan keadilan, maka apakah tidak mungkin terjadi yang namanya people power? Reformasi. Bahkan lebih di atas lagi, Bung. Revolusi. Tapi saya ingin, Bung Todung, ketika saya memakai istilah revolusi, jangan membayangkan revolusi berdarah ya, karena kita harus kelirkan nih, revolusi tidak selalu berdarah. Kira-kira seperti itu, Bung Todung. Ada revolusi putih. Iya. Kira-kira gimana? Apakah tidak mungkin itu terjadi? Saya tidak pernah, apa ya, menutup ya, kemungkinan apapun. Jadi, kembali kepada dinamika yang ada pada masyarakat itu sendiri, tapi saya percaya bahwa rakyat itu cinta kepada negeri ini. Rakyat itu cinta kepada Indonesia. Jadi, mereka pasti, bukan saja di dalam hati, tapi pada waktunya dalam tindakan mereka ingin menyelamatkan Indonesia. Nah, jadi kita ini berada di persimpangan jalan. Kita ini akan mempertahankan, merawat, dan mengembangkan demokrasi, rule of law, atau kita akan memperkuat, ya, authoritarianism. Nah, di sini kita sedang berada di tengah-tengah ini. Menurut saya, dunia melihat Indonesia sekarang ini. Oke. Dengan sangat seksama, dengan sangat terus-terus, ya, kontinu. Nah, apakah Indonesia yang dikenal sebagai negara demokratis ketiga di dunia, akan tetap menjadi negara demokratis? Atau kita bergabung dengan negara-negara yang authoritarian? Saya sih berharap kita kembali kepada demokrasi. Karena hanya demokrasi yang bisa membuat kita selamat. Bukan berarti bahwa demokrasi itu sistem yang sempurna, enggak juga, ya. Tapi, bayangkan, apakah di negara otoriter kita bisa memberantas korupsi seperti di negara demokrasi? Oke. Enggak mungkin, ya kan? Ada KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang independen. Nah, di negara demokratis, dalam skala yang tidak sama mungkin, karena tergantung level demokrasinya, itu masih mungkin. Nah, apakah di negara otoriter ada kebebasan persi? Iya, enggak ada. Enggak mungkin. Nah, kita masih mungkin. Ada Abraham speak up, gitu kan? Nah, itu kan, coba Abraham selamat hidup di Cina, di Tiongkok, atau di Rusia, misalnya. Sudah di Bredel kita ini? Sudah di Bredel. Nah, jadi demokrasi... Jangan-jangan nanti kita di Bredel ini, Bu Antun, setelah ini. Aduh, bisa jadi, ya kan? Jadi, menurut saya, demokrasi mesti diselamatkan. Mesti dirawat dan perbaiki secara bertahap. Makanya kalau dalam ilmu politik, kita menyebut, ya harus ada consolidated democracy. Nah, kita belum sampai ke sana. Demokrasi kita itu masih infan, gitu. Masih tahap awal. Oke, kalau begitu, Bung Todung ingin katakan bahwa MK kalau gagal memutuskan keadilan, maka negara kita mengarah menjadi negara yang otoritarian. Ya, kita berada di persimpangan jalan. Persimpangan jalan, ya. Terima kasih, Bung Todung. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bisa mencerahkan kita semua agar supaya kita bisa menemukan kebenaran yang ada di depan mata sehingga kita tidak tersesat di dalam menemukan kebenaran itu. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.